Intro Om wilaheng, astu namasidem, sekaring bawah nolanggen Matur sembah luun, salam kebajikan, salam keseduran, salam hormat saya buat penonton semuanya Pada kesempatan kali ini, pertama-tama monggo kita pancatakan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam Yang telah memberi kita kemuliaan, keberkahan hidup di alam semesta ini Rasa hormat dan bakti kita, terutama, paling utama kepada kedua orang tua kita Yang telah mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan kita hidup sampai saat ini Dan tidak lupa rasa bakti kita kepada para leluhur-leluhur kita Kepada sesepuh, pinisepuh, dan juga kepada guru-guru kita Yang telah memberi pengetahuan dan pencerahan kepada kita semuanya Pada kesempatan kali ini Saya ingin membagikan cara meditasi yang benar Agar teman-teman semuanya dalam melaksanakan meditasi Bisa mendapatkan manfaat Sesuai yang diinginkan oleh teman-teman semuanya Jadi, tata cara meditasi Yang pertama, kita harus memiliki niat, tekat, dan kepasrahan hati Serta menghilangkan seluruh kemauan Ataupun energi-energi negatif dari hawa nafsu kita Agar kita bisa mendapatkan ketenangan di saat kita mau meditasi Untuk duduk, meditasi bisa berbagai macam Bisa hanya sila biasa begini Ada juga bisa yang begini Ada juga yang begini Nah, ini lebih enak kalau begini Ini kalau silanya begini Ini cakra dasar akan cepat terbuka sama cakra sek Dan juga yang menahan adalah cakra pusat Nah, jadi itu juga penting Makanya apabila sampan ingin ketenangan Tidak goyang, sampan duduknya seperti ini Jadi, caki ini di atas Nah, ini ditaruh di atasnya lagi Nah, gini Ini sampan bisa tegak Bisa tegak Dan perut pun bisa tegak Tidak membungkuk Ini kalau membungkuk susah masalahnya Nah, tangan bisa begini Bisa begini Ataupun begini Nah, ini juga bisa Sebelum kita melaksanakan meditasi Kita atas pikiran dan hati Agar selalu tenang Dalam menata ini Ada sebuah pernafasan Yaitu tarik nafas yang dalam Simpan di perut sini Keluarkan lewat mulut pelan-pelan Ini untuk menahan emosi Tarik nafas lagi yang dalam Simpan di dada Keluarkan lewat mulut pelan-pelan Nah, ini ketenangan akan dirasakan Apabila belum tenang Diulangi kembali Tarik nafas yang dalam Simpan perut Keluarkan pelan-pelan Tarik nafas lagi yang dalam Simpan dada Keluarkan lewat mulut pelan-pelan Nah, tangan gini Tangan taruh di Atas lutut Bisa begini Agar kalau begini Kita bisa merasakan Perputaran energi Nah, disini Nah, untuk mengawalnya Jangan lupa pernafasan Jangan sampai Memakai mulut Jadi, lidah ini ditaruh di langit-langit Dan koruannya Nah Kita tarik nafas Keluarkan lewat hidung Tarik nafas kembali yang kuat Simpan di dada Keluarkan lewat hidung Tarik nafas yang kuat Dan pejangkan mata Terus, pejangkan mata Bawa sampehan Karena ketenangan diri sampehan Lepaskan seluruh Emosi Ataupun beban pikiran sampehan Kosongkan pikiran Dan perasaan sampehan Yang Membelenggu diri sampehan Lepaskan Lepaskan Terus Berikan kepasrahan diri sampehan Niatkan dalam Diri sampehan Kita mencari Keilmuan dari Tuhan Kita menyatu Dengan alam semesta Terus, lepaskan Beban pikiran sampehan Semakin dalam Semakin dalam Temukan titik Paling tenang Dalam diri sampehan Di saat sampehan Menemukan titik Paling tenang Rasakan seluruh Getaran energi Yang ada Dalam diri sampehan Terus, rasakan Semakin terasa Nah, di saat Sudah terasa Sampehan Sampehan tinggal Mengirimkan Suggesti pikiran Melalui pernafasan Sampehan Keseluruh titik Cakra Dalam tubuh sampehan Jadi pertama Kita tarik nafas Lewat hidung Kirimkan pada Cakra dasar Nah, ini tekan pada Tulang ekor Lalu Keluarkan pelan-pelan Lewat hidung juga Tarik nafas lagi yang kuat Kirimkan di atas Kemaluan kita Ini cakra sek kita Tahan Dan keluarkan lewat Hidung Sampai Dengan cakra Tenggorokan Nah, ini Fungsinya untuk Meredam Emosi kita Lima cakra ini Berfungsi Sebagai Hawa nafsu Dalam kita Mengatur Hawa nafsu kita Ataupun Dalam kita Mengatur Rasa kita Nah, sedangkan Mata batin Ini adalah Alam Kesadaran kita Makanya Yang timbul Pergerakan Itu lebih Banyak Di bawah Cakra Tenggorokan Nah, itu harus Kita paham Jadi Meditasi Itu jangan Dipaksa Sampai harus Mempunyai titik Fokus di Kening Atau di mana Jangan Pasrahkan Sampai Sampean Benar-benar Merasakan Bejula Energi Yang aktif Dalam diri Sampean Jangan Ada niat Untuk yang Awal Jangan Ada niat Apa-apa Dulu Pokoknya Kita cari Relaksasi Ataupun Ketenangan Diri Nah, di saat Seluruh Energi Sampean Mungkin Dalam Dua Atau Tiga Kali Meditasi Sampean Merasakan Seluruh Energi Ini Dengan Sendirinya Cakra Cakra Ini Akan Terbuka Nanti Akan Sampean Merasakan Di Punggung Mengalir Sampai Kepala Sampean Sampean Akan Merasakan Lubang Dalam Dalam Ubun Sampean Sampean Akan Merasakan Rasanya Detak Jantung Sampean Sampean Akan Merasakan Pusaran Pada Perut Sampean Pada Cakra Sek Sampean Nah, ini Kita Rasakan Jadi, kita Jangan Niatkan Untuk Apa-apa Dulu Kita Niatkan Untuk Menetralisir Energi Yang ada Dalam Diri Kita Agar Energi-energi Negatif Yang selama Ini Menutupi Titik-titik Cakra Kita Ini Keluar Atur Pernapasan Semakin Halus Pernapasan Yang Saat Meditasi Pernapasan Tetap Melalui Hidung Jangan Sampai Lewat Mulut Lewat Hidung Dan Jangan Pernah Menahan Pernapasan Jadi Lepaskan Biarkan Mengalir Seperti Alam Nah, titik Kontrol Kita Adalah Pikiran Kita Disini Kita Harus Dalam Selalu Kesadaran Makanya Bisa Menggunakan Musik Atau Apa Tapi Ini Hanya Tutorial Sampan Bisa Kerjakan Sendiri Nanti Di rumah Cara Duduknya Seperti Ini Agar Tidak Ada Goyangan Agar Tubuh Juga Tegak Di Saat Tubuh Tegak Gini Nanti Pernapasan Sampan Juga Enah Kalau Sampan Membungkuk Ini Juga Susah Nah, Tangan Bisa Gini Begini Bisa Begini Bisa Begini Nah, Juga Bisa Begini Kalau Ini Untuk Mengaktifkan Cakra Set Dan Cakra Pusar Atau Bisa Begini Ini Untuk Mengaktifkan Cakra Hati Nah, Ini Cakra Hati Sampai Cakra Tenggorokan Kalau Begini Nanti Akan Lebih Cepat Aktif Nah, Cakra Asnah Atau Mahkota Ini Kalau Cakra Tenggorokan Ini Sudah Aktif Sama Cakra Hati Ini Akan Otomatis Naik Sendiri Dan Disitu Nanti Sampan Mulai Dengan Kesadaran Diri Yang Tinggi Sampan Tidak Akan Mudah Percaya Memiliki Motivasi Yang Tinggi Dalam Hidup Sampan Ini Sebenarnya Meditasi Dasar Cuma Orang Yang Kalau Belum Pernah Melakukan Seperti Ini Agak Riku Ataupun Belum Lemas Tapi Tetap Gunakan Nanti Jadi Kita Memang Benar-benar Disini Menyangga Sini Menyangga Dan Tulang Ekor Menyangga Belakang Ini Lebih Cepat Mengaktifkan Cakra Cakra Kita Dan Yang Menjadi Perhatian Buat Panjengan Semuanya Jangan Pernah Menumpukan Titik Tumpu Kepada Bagian Manapun Lepaskan Biarkan Energi Itu Mengalir Dengan Sendirinya Sampan Cukup Diam Kejamkan Mata Ikuti Alur Keluar Masuknya Nafas Ataupun Sampan Bisa Membuka Mata Memandang Ujung Hidung Sampan Dan Mengikuti Arus Pernafasan Sampan Itu juga Bisa Nanti Tidak Tidak Akan Ada Gerakan Apapun Ataupun Tidak Akan Ada Getaran Apapun Di Saat Sampan Melepaskan Merilekkan Seluruh Tubuh Sampan Tapi Kalau Sampan Tahan Dan Sampan Memiliki Keinginan Langsung Membuka Mata Bapen Atau Apa Itu Nanti Akan Terjadi Adakan Energi Masalahnya Sampan Tertumpu Di Sini Jadi Seluruh Energi Ini Naik Semua Nah Disini Saat Sampan Yang Harapan Ini Terjadi Lentai Sampan Malah Kaget Akan Ada Fenomena Makanya Biarkan Saja Biarkan Mengalir Dan Disitu Sampan Justru Akan Menemukan Relaksasi Yang Luar Biasa Dan Lepaskan Seluruh Beban Seluruh Sesuatu Yang Mengganggu Perasaan Atau Pikiran Sampan Itu Lepaskan Nah Disam Sampan Terlepas Itu Sampan Bisa Menanamkan Suggesti Dalam Diri Sampai Entah Itu Untuk Kesuksesan Entah Itu Untuk Kesehatan Penyembuhan Diri Entah Itu Untuk Penglarisan Entah Untuk Pengasihan Bisa Semua Bisa Lewat Meditasi Karena Dalam Meditasi Kita Tidak Usah Meminta Cakra Mana Yang Buka Karena Itu Nanti Akan Terbuka Dengan Sendirinya Di saat Sampai Rutin Meditasi Jadi Jangan Dipaksa Karena Meditasi Itu Adalah Kepasrahan Kepasrahan Kita Kepada Alam Dan Kepada Tuhan Agar 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 Bisa Membangkitkan Energi Alam Yang Ada Dalam Diri Kita Karena Kita Adalah Alam Alam Adalah Kita Manusia Adalah Sebagian Dari Alam Dan Diri Manusia Ini Semuanya Adalah Unsur Alam Di saat Kita Menahan Di saat Kita Memiliki Keinginan Yang Tinggi Justru Menutup Titik-titik Energi Yang Ada Dalam Diri Panjang Dengan Semua Sehingga Terjadilah Kalau Alam Itu Bencana Dalam Diri Kita Juga Aliran Gelombang Energi Yang Tinggi Itu Terjadi Bencana Dalam Diri Kita Makanya Bisa Timbul Pusing Yang Tinggi Bisa Terjadi Getaran Dalam Badan Terjadi Perasaan Yang Tidak Enak Dan Usahakan Jangan Sampai Masuk Karena Halusinasi Nah Ini Sebenarnya Total Real Ataupun Tata Cara Meditasi Dasar Nanti Kalau Sampai Pengen Meditasi Apa Silahkan Di kolom Komentar Nanti Juga Akan Saya Buatkan Jadi Kita Disini Biar Teman-teman Semua Menyadari Dan Tidak Takut Untuk Bermeditasi Karena Meditasi Ini Mengembalikan Kesadaran Diri Marilah Kita Hidup Dengan Pola Pikir Yang Benar Kita Bisa Menguasai Hawa Nafsu Kita Sehingga Hidup Kita Tertata Dalam Menuju Kemakmuran Dan Kita Bisa Mendapatkan Kesejatian Dalam Hidup Kita Semoga Ini Ini Bermanfaat Bermanfaat Teman-teman Semuanya Apabila Ada Yang Masih Ditanyakan Nanti Bisa Sampai Di kolom Komentar Tetap Dukung Channel Ini Dengan Like Subscribe Dan Share Apabila Video Di channel Ini Bermanfaat Buat Teman-teman Semuanya Dari Saya Matur Sembah Nuhun Terima Kasih Salam Rahayu 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 Sakum Dumati Matur Sembah Nuhun